Keluarga Indonesia bahagia Saya berada di Victoria, Australia Untuk menyampaikan inspirasi bagi keluarga Indonesia bahagia Inspirasi kita kali ini masih dalam serial menjadi seorang ayah Dan temanya adalah ayah yang salah Yaitu salahnya emosional Nah siapa contoh yang kita mau pelajari hari ini Yaitu Raja Saul, ayah bagi Yonatan Dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 33 dan 34 Diceritakan bagaimana Saul ini marah dengan Yonatan Dan begitu marahnya sampai dia melemparkan tombaknya kepada Yonatan Sehingga akhirnya Yonatan tahu bahwa ayahnya ini yang sangat emosional ini Betul-betul membenci Daud sahabatnya Dan karena dia berbuat baik kepada sahabatnya Maka dia pun mau dibunuh Maka dikatakan dalam ayat yang ke-34 nya Lalu bangkitlah Yonatan Dia pergi keluar dengan kemarahan yang menyala-nyala Jadi yang dilakukan oleh Saul ini Kalau kita ambil prinsip dari firman Tuhan Maka dia melanggar kitab Amsal Yang mengejarkan Hei bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu Selain dengan Yonatan Maka dia pergi dengan kemarahan yang menyala-nyala Kenapa Yonatan marah kepada bapaknya Karena bapaknya emosional Karena itu kita perlu belajar menjadi ayah yang bisa mengendalikan emosi Tips dari saya untuk menjadi ayah ataupun suami yang tidak emosian Nah yang pertama tentu harus lebih berpikir sebelum berbicara Ingat apa akibatnya dengan perkataan, ucapan Ataupun tindakan yang dilakukan Seperti Saul melemparkan tombak kepada anaknya Kalau kena beneran kan mati nih anak Untung Yonatanya menghindar Tapi sekalipun tidak mati Maka Yonatan bisa mati rasa akibat ayahnya yang emosi Nah supaya tidak emosi Kita harus berpikir sebelum berkata-kata Kita harus cepat mendengar daripada cepat berbicara Dan kalau sampai emosi kita mau meledat Maka ingat saja, tahan untuk tidak berbicara dulu Untuk tidak mengambil keputusan Kalau kita emosi itu memang logika kita ini seperti tidak aktif Yang aktif adalah perasaan Makanya orang yang lagi emosi mengambil keputusan Pasti juga keputusannya akan salah Karena itu belajar menguasai emosi Dengan lebih cepat untuk mendengar Berpikir sebelum berbicara Dan yang pasti adalah ingat Tuhan Makanya kita boleh berkata dalam hati Misalnya kalau ini di tempat umum, di kantor Kita berkata Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus tolong Tapi ini kita dalam hati Sehingga kita menjadi sadar Bahwa apa yang kita lakukan akan berdampak Bagi orang lain Dalam konteksnya parenting Berdampak bagi anak-anak Kenapa Alkitab mengajarkan jangan membangkitkan Amarah dalam hati anakmu Saya membaca buku tentang otak yang maksimal Ketika anak-anak gembira, suka cita, damai sejahtera, penuh dengan kasih Itu ternyata otaknya maksimal Tetapi ketika anak emosi marah Maka dia juga akan mengalami gangguan proses di otaknya Seperti orang kalau sedang emosi Logikanya enggak bagus Nah anak dibutuhkan Dibangun logikanya Sehingga dia menjadi anak yang pinter Yang pandai Dan itu akan terganggu Jika dia mengalami masalah-masalah emosi Yang kedua bukan soal kepandian Tapi perilaku Ketika ada masalah emosi Maka juga akan ada masalah perilaku Jadi sebenarnya ayah yang emosi Akan merusak emosi anak Dan tentu sekaligus akan merusak perilaku anak Belajar menjadi menguasai emosi Supaya kita bisa menghasilkan keturunan yang ilahi Menjadi ayah yang menguasai emosi Akan mampu membangun relasi hati Sehingga bisa berkomunikasi Menyampaikan budi pekerti Sehingga anak-anak akan tumbuh Sebagai generasi ilahi Yang akan mewarisi negeri Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Victoria Australia Untuk keluarga Indonesia bahagia Warga 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 Indonesia bahagia Terima kasih.